Setelah sempat dilanda perahara luar biasa dalam hidupnya, Rebecca Kloper perlahan mulai memperbaiki diri termasuk dengan penampilannya. Ia mulai mengenakan pakaian tertutup dan berhijab, bahkan ia kini tengah menjalankan ibadah umroh. Lalu seperti apa perubahan penampilan BK saat ini? Benarkah BK siap berubah secara total dan akan istiqomah dalam berhijab? Good People, inilah sensasi terkini hari ini. Perlahan tapi pasti, Rebecca Kloper kian mendekatkan diri pada sang ilahi. Ia perlahan mulai memperbaiki diri dan pelan-pelan mengenakan pakaian tertutup lengkap dengan hijabnya. Tak hanya itu, beberapa waktu kebelakang, BK juga kerap mengikuti kajian-kajian agama bersama rekan-rekan sesama artis dan mendapat support penuh baik dari sahabat dan orang-orang terdekat maupun warganet dan para penggemarnya. Dan baru-baru ini, BK juga diketahui tengah menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah, memperbanyak ibadah dan menyerami kalbu dengan ilmu-ilmu agama. Perubahan penampilan BK pun seketika jadi perbincangan dan tak sedikit yang menyebutnya semakin terlihat cantik. Lalu seperti apa bahagianya Rebecca Kloper yang berkesempatan mengunjungi rumah Allah untuk beribadah di Tanah Suci Mekah? Benarkah selepas umroh nanti, BK akan secara total mengubah penampilan dan menanggalkan gaya hidupnya dulu? Terima kasih. Tadi ada yang bilang, Ciputnya munduran aja gak apa-apa kok. Nah kalau munduran, tapi disini nanti ada rambut-rambutnya gitu loh. Gimana caranya biar rambutnya jangan kemana-mana? Masya Allah hari ini hijab aku gak kebalik. Alhamdulillah, thank you my everything. Sebelum Rebecca Kloper, Paula Verhoeven sudah lebih dulu mengubah penampilannya dengan hijab. Istri Baim Wong itu juga mulai istiqomah mengikuti berbagai kajian yang juga diikuti oleh artis-artis lainnya. Keputusan yang diambil Paula itu pun mendapat support penuh dari Baim Wong yang bahkan mendapat banyak ilmu dari apa yang didapatkan Paula sang istri. Jika sejumlah orang masih ragu untuk berhijab karena khawatir kecantikannya pudar, tidak dengan Paula yang justru terlihat semakin anggun. Keinginan Paula untuk berhijab dan lebih mendekatkan diri pada ilahi sejatinya sudah sangat lama. Namun, ia baru benar-benar mantap dan akhirnya melaksanakan niatnya tersebut. Tentu saja, sebagai seorang suami, Baim tak hanya memberikan support, namun juga tak segan untuk menaburinya dengan puja-puji. Tentu saja, sebagai seorang suami, Baim tak hanya menaburinya dengan puja-puja, dan menaburinya dengan puja-puja, dan menaburinya dengan puja-puja. Jadi dia itu senang banget, dia sering banget untuk apa pengajian sekarang ya. Dan tadi diingetin untuk zakat, apa? Zakat mau? Alhamdulillah sih, dan itu tidak pernah saya paksain ya. Malah kadang-kadang kita yang malu, dia mengajar terus, kita aduh kerja terus nih. Doain aja ya, doain aja. Zakat. Apa? Cantik ya? Parah nggak? Dia katanya mau poli andri.